Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK tes pengetahuan kuantitatif tentang persamaan dan juga pertidaksamaan jadi persamaan atau pertidaksamaan gitu lah ya nah sebelum mengerjakan sebelum kita bahas, coba dulu siapin alat tulis, nanti setiap soal di pause, coba kerjain dulu baru di cek pembahasannya apakah sama atau beda gitu oke, soal pertama jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi X lebih besar dari 11, lebih kecil dari 13 dan Y lebih besar dari 10 lebih kecil dari 12, maka mana kesimpulannya? nah, coba dilihat disini kalau X itu lebih besar dari 11 dia lebih kecil dari 13 dan dia adalah bilangan bulat, maka pasti X adalah 12 kalau Y lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 12 dan dia bilangan bulat, maka Y-nya adalah 11 kalau X 12 Y 11, maka siapa yang lebih besar? yang lebih besar adalah si X berarti jawabannya yang paling tepat X lebih besar dari Y, yaitu yang E seperti itu soal berikutnya jika X sama dengan 0,11 dan Y sama dengan 1 per 10 maka kesimpulannya apa? kalau X sama dengan 0,11 bisa kita jadiin disimal semua atau boleh juga kalau mau dijadiin pecahan semua ini mau saya jadiin disimal semua aja ini 0,11 Y 1 bagi 10 itu kan berarti 0,1 kan? nah, 0,1 itu setara dengan 0,10 jadi ini boleh ditambahin 0 sampai banyak karena angka 0 di belakang di desimal itu jadi di belakang di desimal angka 0 itu tidak penting jadi mau ditambah 0 berapapun itu gak akan mengubah nilainya jadi tetap aja dianggap tidak ada jadi ada 0 ataupun tidak ada 0 ini nilainya sama aja jadi disini 0,11 ini 0,10 supaya mudah aja kalau misalnya dia 11 anggaplah gitu ini 10 maka lebih besar mana? lebih besar yang 11 kan? jadi lebih besar X daripada Y jadi jawabannya yang A nah, boleh juga kalau mau dijadiin desimal eh, desimal jadiin pecahan kalau mau dijadiin pecahan berarti 0,11 itu kan ini kan dua angka di belakang koma berarti jadinya 11 koma eh, 11 perseratus maaf 11 perseratus atau 1,1 per 10 kalau 1,1 sama 1 besaran 1,1 jadi 1,1 yang lebih besar daripada 1 gitu, sama aja gitu ya lanjut jika X adalah 11,12 persen dari 0,36 sedangkan Y adalah 36 persen dari 0,11 12 maka nah, kita jadiin desimal semua kalau 11,12 persen itu berarti 11,12 dibagi 100 100 itu dua angka di belakang koma jadi koma dari sini maju maju ke kiri dua langkah karena dua nol ya 1,2 jadinya 0,11 12 gitu nah, terus 36 persen itu sama dengan 36 bagi 100 36 bagi 100 itu berarti nolnya mana dia komanya kan tadinya di sini karena 100 itu nolnya ada dua jadinya ke sebelah kiri dua langkah jadi 1,2 jadinya 0,36 nah, kalau misalnya dibilang sekian dari sekian dan sekian dari sekian itu berarti sekian dan sekiannya itu dikali jadinya 0,112 kali 0,36 itu artinya 0,112 dari 0,36 jadi ini dan ini dikali ini juga sama dikali nah, kalau kita perhatikan angka ini dan ini ini dan ini sama jadi dua-duanya itu sama berarti kalau mereka dikali 0,112 0,1112 dikali 0,36 itu hasilnya sama dengan 0,36 dikali 0,1112 jadi tidak perlu dihitung ini nilainya pasti sama X sama dengan Y jadi jawabannya yang B gitu lanjut jika A tambah B sama dengan 19 dan A kali B sama dengan 70 maka nah, kalau ini lebih mudah kita jabarkan apa aja sih angka yang bisa dikalikan jadi dua angka yang bisa dikalikan hasilnya itu 70 jadi kayak faktornya gitu loh faktor dari 70 itu ada siapa aja nah, pertama hasil itu kita hitung berapa kali berapa hasilnya 70 ada berapa banyak angka kemudian kita jumlahin yang mana yang hasilnya 19 nanti baru kita lihat hubungannya seperti apa gitu 70 pertama 1 kali 70 kan ya 1 dan 70 itu bisa menghasilkan 70 lalu 70 bagi 2 kan 35 berarti 2 dan 35 bisa jadi 70 70 gak bisa bagi 3 jadi skip 70 gak bisa bagi 4 70 bisa bagi 5 jadi 70 bagi 5 itu 14 5 kali 14 sama dengan 70 lalu yang terakhir 70 itu bisa dikalikan dari 7 dan 10 7 kali 10 sama dengan 70 dah habis ini gak ada lagi nih kalau bulangan bulat ya gak ada lagi angka yang menghasilkan 70 kemudian kita cek 1 dan 70 apakah hasilnya 19 atau enggak 1 tambah 70 71 enggak berarti 2 tambah 35 37 5 tambah 14 19 nah ini dia 7 tambah 10 17 nah berarti yang 5 dan 14 sama dengan 19 kan ya 5 kali 14 itu 70 5 tambah 14 itu 19 nah kalau udah begitu kita cek hubungannya tapi karena disini A tambah B gak dijelasin mana yang A mana yang B kan bisa aja A nya 5 bisa juga B nya yang 5 jadi ini gak bisa ditentukan mana yang A mana yang B nya karena dia gak nyebut A nya itu berapa kali B atau B nya berapa kali A maka hubungannya adalah yang D A tidak dapat hubungan A dan B tidak dapat ditentukan karena kita tidak bisa menentukan yang A dan B nya itu yang mana karena disini 5 tambah 14 itu bisa 19 tapi 14 tambah 5 juga bisa 19 5 kali 14 itu 70 14 kali 5 juga 70 jadi angka A dan B nya itu bisa ditukar jadi hubungannya tidak dapat ditentukan seperti itu lanjut soal terakhir jika X dikurang Y lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 1 maka nah kalau Y lebih besar dari 1 Y itu berarti dimulai dari 2 dan seterusnya tapi kita misalkan pakai angka yang paling kecil kalau misalnya Y sama dengan 1 berarti kan X dikurang 1 X dikurang 1 tapi kan Y itu tidak mungkin 1 jadi Y pasti lebih dari 1 X dikurang 1 lebih besar dari 0 jadi gini kan kemudian 1 ini bisa pindah ruas kalau tadinya minus pindah ruas jadi positif jadinya X lebih besar dari 1 lebih besar dari 1 itu berarti X nya bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B begitu jadi itu dia pembahasan soal-soal UTBK tes pengetahuan kuantitatif tentang persamaan atau dan atau pertidaksamaan semoga bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati